Bukan rahasia lagi bahwa Milan menjadikan Mohamed Simakan sebagai target utama mereka di bursa transfer Januari ini. Negosiasi antara Milan dan Starspok terus dilakukan dan rumor yang berkembang beberapa hari terakhir menyebutkan bahwa kedua belah pihak hampir mencapai kata sepakat. Kena tiba gitu, beberapa kabar menyebutkan bahwa Milan tetap memikirkan rencana alternatif. Sebagai langkah antisipasi jika pada akhirnya rencana transfer Simakan menemui kegagalan. Melansir laporan Milan News, Rossoneri telah memasukkan nama back milik Chelsea, Vikayo Tomori, dalam daftar mereka sebagai alternatif Simakan. Tomori kesulitan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler pada musim ini. Ia baru bermain semuanya 4 kali sepanjang musim ini. Back berusia 23 tahun itu memang hanya berstatus sebagai pemain pelapis di Stamford Bridge, sehingga ia memiliki potensi dijual atau dipinjamkan oleh Chelsea. Selain Tomori, Milan juga mengidentifikasi nama lain yakni back Erselen Sloik Bade. Back berusia 20 tahun itu di musim ini telah menjadi andalan bagi Erselen mengarungi Ligue 1 Perancis. Beberapa hari lalu kami telah memberitakan seputar ketertarikan Fiorentina untuk merekrut Andrea Conti dari AC Milan. Kini laporan terbaru yang berkembang di Italia memberitakan bahwa La Viola dikabarkan semakin dekat mendatangkan back kiri 26 tahun itu di bursa transfer Januari ini. Seperti laporan yang dikutip dari Football Italia mengungkapkan bahwa Milan dan Fiorentina hampir mencapai kesepakatan mengenai transfer sang pemain. Laporan tersebut mengklaim bahwa kedua belah pihak sedang dalam pembicaraan lanjutan mengenai formulasi peminjaman berbayar dengan opsi pembelian senilai 10 juta euro. Kontrak Andrea Conti di San Siro akan berakhir pada Juni 2022. Sepanjang musim ini, ia baru bermain sebanyak dua pertandingan di Liga Italia. AC Milan sangat aktif di bursa transfer bulan ini. Tidak hanya untuk mendatangkan pemain di bulan Januari, tapi juga mengintip peluang untuk merekrut pemain untuk didatangkan di bursa transfer berikutnya. Nama terbaru yang kini masuk dalam daftar keinginan Rossoneri adalah gelandang muda milik Bologna, Matthias van Barck. Pakar transfer Italia, Gianluca Di Marcio mengungkapkan bahwa Direktur Olahraga Milan, Ricky Massara, telah melakukan kontak dengan Direktur Bologna, Walter Sabatini. Untuk menggali informasi ketersediaan sang pemain di bursa transfer. Tak hanya itu, Massara juga telah menjalin kontak dengan agen sang pemain Martin Dahlin. Idenya adalah Rossoneri tertarik merekrut Matthias van Barck di akhir musim ini. Bolonya dikabarkan mematok mahar cukup murah untuk van Barck karena hanya dibanderol di angka 5 juta euro. Namun Milan harus menghadapi persaingan dari Leicester City dan Southampton yang juga tertarik mengamankan servis pemain asal Sweden itu. AC Milan dikabarkan semakin dekat untuk mengumumkan pembaharuan kontrak Gianluigi Donnarumma. Menurut laporan terbaru dari Calcio Mercato, negosiasi kedua belah pihak telah berlangsung selama berminggu-minggu. Dan Milan jelas tetap ada komitmen mereka untuk mempertahankan kipar utamanya tersebut. Untuk itu, manajemen Rossoneri dikabarkan telah mempercepat pembicaraan dengan pihak Donnarumma. Dan ada dasar kesepakatan yang terbangun di antara kedua belah pihak. Milan dikabarkan akan memberikan perpanjangan kontrak 4 tahun dan siap memberikan gaji senilai 7 juta euro per musim. Sementara saudaranya, Antonio Donnarumma ditawari kontrak 3 tahun dengan gaji 850 euro per musim. Kendala paling sulit dalam negosiasi adalah Klausul Liga Champions. Namun setelah berbagai pertimbangan, Paul Maldini kabarkan cenderung menerima permintaan agen Donnarumma Mino Rayola. Mino Rayola meminta Klausul pelepasan bagi Donnarumma di angka 35 hingga 40 juta euro jika Rossoneri tidak kelolos Liga Champions. Terima kasih telah menonton!